Intro Apakah kita menyerah? Indonesia tidak boleh menyerah. Negeri ini harus bangkit melawan Corona. Ayo, kita satukan niat, kita bantu pemerintah yang telah berusaha maksimal dengan cara kita minimalisir pergerakan penyebaran virus Corona dengan cara Jakarta, pemerintah bakal menerapkan langkah-langkah lanjutan untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah perekonomian yang tengah melambat akibat pandemik virus Corona. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susi Wijono mengatakan pemerintah bakal mengelontorkan stimulus berupa bantuan langsung tunai atau BLT kepada beberapa kelompok masyarakat. Kelompok pertama yaitu 40% kelompok masyarakat yang masuk dalam kategori rumah tangga termiskin dengan jumlah 29,3 juta kepala. Adapun hingga saat ini pemerintah telah memiliki data penerima bantuan pangan non tunai atau BPNT sebanyak 15,2 juta orang sebagai sasaran penerima kucuran BLT. Selain itu, pemerintah juga akan menggulirkan BLT untuk kelompok komunitas terdampak utamanya pekerja informal di perkotaan. Pemerintah pusat pun tengah berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk bisa mendapatkan data pekerja informal yang meliputi pemilik warung, pedagang pasar, serta ojek online. Selain itu, pemerintah juga menggandeng asosiasi pengelolaan mall seperti Asosiasi Pengelolaan Pusat Belanja Indonesia atau APPBI untuk meminta data pekerja harian di pusat perbelanjaan. Para pekerja harian di mall pun tak ketinggalan bakal mendapatkan BLT dari pemerintah. Para pekerja informal harian untuk mendapatkan BLT dalam rangka meningkatkan daya beli.